Halo Moxmoney semuanya, kembali lagi dengan Volkan di sini dalam channel Revolmox. Ya, kali ini kita akan bahas handphone baru dari Realme, yaitu Realme X2 Pro yang kembali heboh dengan flagship killernya. Brand yang satu ini memang berhasil membuat para vendor lain kualahan dengan hadirnya HP-HP Realme yang bisa dibilang udah kayak jualan kacang aja di tahun ini dengan harga dan spek yang tergiur. Belum beberapa bulan Realme XT dirilis, kali ini giliran Realme X2 Pro, hadir dengan harga mulai 6 jutaan yang bakal dijual di Indo di tanggal 27 November 2019 ini. Nah, kalau dilihat dari desainnya, HP ini masih memiliki bahasa desain yang mirip-mirip dengan Realme XT yang dimana bahannya itu terbuat dari kaca dan dibalut dengan 4 lensa kamera di bagian tengah bodi, serta ada tulisan Realme di bagian bawah kamera yang saya bilang ini sih desainnya keren banget. Dan pindah ke bagian fisiknya, di bagian bawah terdapat lubang speaker, USB Type-C, dan masih ada lubang jack audio 3,5mm. Dan sayangnya SIM tray-nya ini masih belum dukung microSD dan hanya terdapat 2 slot nano SIM aja. Pindah ke bagian depan HP, Realme X2 Pro menghadirkan layar sebesar 6,5 inci yang luas banget dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, yang dimana layarnya ini sudah mendukung fitur HDR10+, DCI-P3, dan terutama mendukung frame rate 90Hz yang gue bilang ini sih gila abis. Namun sayangnya untuk desain poninya ini yang saya agak kurang menarik. Secara coba kalau dibuat model tompel gitu, kayaknya makin unik aja nih HP. Ya ini sih kembali ke selera aja. Dan untuk soal kameranya, Realme memberikan 4 kamera belakang untuk Realme X2 Pro ini, yang masing-masing berukuran 64MP untuk kamera utama, 13MP untuk lensa telephoto, 8MP untuk lensa ultrawide, dan 2MP untuk kamera bokeh. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya memberikan 16MP aja. Berikut hasil fotonya. Terima kasih telah menonton! Nah sekarang untuk urusan performa, gue bilang ini sih gak ada kendala sama sekali kok. Secara sudah memakai SOC tertinggi saat ini dari Qualcomm yaitu Snapdragon 855 Plus, yang kalau diajak multitasking dan main game lancar jaya kalau gue bilang. Tapi yang masih ada kendala yaitu baterainya cepat boros. Ya memang Realme X2 Pro ini menggendong baterai sebesar 4000 mAh aja, tapi semua itu ketutupi dengan fitur SuperVOOC Flash Charge 50W, yang dimana 0-100% memakan waktu cuma 30 menit aja. Ini sih gila kalau gue bilang. Kesimpulannya sih kalau gue bilang, HP ini sangat baik di sektor fotografi dan videografi, layar yang tajam banget, sangat cocok buat lo pada yang doen film kaki Shiguyono. Performa yang sangat oke, dan terutama paling murah untuk kelas Snapdragon 855 Plus. Dan kekurangannya sih ada di baterai yang cepat habis kalau dipakai buat gaming, browsing, dan buka-tutup sosmed dalam waktu yang lama. Nah, so itu aja menurut saya dari HP ini. Jika setuju dengan gue silahkan di-like dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari Reful Mox. Oke, Volken disini. Ciao!